Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Sekuat apapun mantan berusaha menjauhimu Ia pasti kembali jika ia jodohmu Maka buat ia menjadi jodohmu Ini mesti kalau baca judul langsung bertanya Kan jodoh di tangan Allah Takdir jodoh manusia itu ada di tangan Allah Bagaimana kita sebagai manusia biasa Bisa membuat seseorang menjadi jodoh kita Ya, nah Padahal takdir itu sudah dituliskan Di laukil makfuz Jauh, ya Lama Sebelum alam semesta ini Allah ciptakan Nah, ini pertanyaan yang tentu ada di dalam benak kita semua Karena kita semua tentu pengen ya Jika memang kita bisa menentukan jodoh kita Tentu semuanya menginginkan Ya, oleh karena itu bagaimana caranya Agar mantan yang sudah pergi dan berpaling ini Akan menjadi jodoh kita Ya, karena kan Yang pertama kita sangat mencintainya Yang kedua kita tidak pernah rela Tidak pernah ikhlas Jika dia sampai disentuh oleh orang lain Yang ketiga Pengorbanan kita untuk dia sudah terlalu banyak Agar jangan sampai menjadi pengorbanan yang sia-sia Ya, dan Alasan-alasan lainnya Nah, sebelum kita bahas ya Bagaimana caranya membuat mantan menjadi jodoh kita Sementara Jodoh itu sudah tertulis Di laukil makfuz Jauh sebelum Langit dan bumi alam semesta ini diciptakan Nah, sebelum kita Bahas lagi lebih jauh ya Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu Mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita Selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Ya Nah Jadi ya Ketika mantan Ditakdirkan Bukanlah jodoh kita Sudah tertulis Di laukil makfuz Ya Para ulama sendiri punya Beberapa Pandangan Tentang Jodoh Atau takdir jodoh Yang sudah tertulis Sebagian ulama berpendapat bahwa Yang tertulis di laukil makfuz Jodohnya laki-laki Adalah Perempuan atau wanita Itu yang tertulis di laukil makfuz Dengan siapa dia akan berjodoh Itu sangat tergantung Kepada usahanya Ya Dimana dia berada Di lingkungan apa Sekarang Dia Banyak beraktifitas Menggunakan media sosial Atau tidak Begitu Ya Jadi misal contoh ya Saya kan Lahirnya di provinsi Bengkulu Kalau saya tidak merantau Maka Peluang terbesar saya Menemukan jodoh saya Ya disana Di provinsi Bengkulu Ya mungkin teman SMA Teman kuliah disana Teman kerja Tetangga Dan seterusnya Tahun 96 Usia 17 tahun Saya sudah lulus SMA tuh Karena saya masuk SD nya Usia 5 tahun Saya merantau Ke Yogyakarta Ya Dan terus berproses Di Yogyakarta Hingga hari ini Jadi sudah Sekitar 26 tahun Di Yogyakarta Maka peluang terbesar saya Menemukan jodoh saya Ya di Jogja Ya teman kuliah Atau Teman kerja Dan seterusnya Nah itu Jika kita mengikuti Pandangan dari ulama Yang berpendapat bahwa Yang tertulis di Lauhil Mahfuz Jodohnya laki-laki Adalah Perempuan Ya Dan itu juga sebagai Jawaban Kenapa Ada Orang Yang sampai tua Bahkan sampai Akhir hayatnya Belum juga menikah Ya Karena Dia tidak berusaha Jodohnya Ada Jodohnya laki-laki Wanita Tetapi Dia tidak Mengambil jodohnya Ya Mau dia ambil Atau tidak dia ambil Begitu ya Nah Sehingga Dengan siapa kita berjodoh Sangat tergantung Seberapa besar Usaha Serta Doa-doa kita Nah itu sebagian Ulama berpendapat demikian Sebagian lagi ulama berpendapat bahwa Yang tertulis di Lauhil Mahfuz Memang jodoh itu Sudah Tertulis By name Misal Ibn Jayanto Ya Akan berjodoh Misal Dengan Siapa Ya Sudah tertulis Nah Kalau demikian Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz Ternyata Jodoh kita yang tertulis Itu bukan mantan Tetapi kita masih sangat menginginkan Kita bisa berjodoh dengan mantan Karena sekuat apapun mantan menghindari kita Hari ini Ketika berjodoh kan Kalau berdasarkan pandangan ulama Yang kedua ini Sekuat apapun mantan menghindari kita Ya dia akan kembali kepada kita Jika dia adalah jodoh kita Ditakdirkan menjadi jodoh kita Bagaimana kita bisa membuat Mantan menjadi jodoh kita Nah itu kan pertanyaannya Jawabannya Kalaupun jodoh itu Sudah tertulis by name Di Lauhil Mahfuz Jodohnya Iib Misal Sinta Atau Si B Ya Atau Si C Dan seterusnya Banyak misal jodoh saya Maka Bisa tidak itu berubah Jawabannya tetap bisa Allah Maha Pengasih Allah Maha Penyayang Manusia Itu diciptakan dengan akal Dengan kehendak Akal dan kehendaknya itu Bukan sesuatu yang sia-sia Dia boleh mengajukan apa yang dia inginkan Karena itu Takdir pun Tetap bisa berubah Selama Kita mau berdoa Ya Artinya apa Kalau kita mau membuat mantan Jadi jodoh kita Perbanyak berdoanya Minta kepada Allah Agar mantan Ditakdirkan Menjadi jodoh kita Nah Maka di dalam hadis Dijelaskan La yaruddulqo doa Illa doa Tidak ada yang dapat menolak takdir Kecuali doa Ya Karena itu caranya Untuk membuat mantan Untuk membuat mantan Menjadi jodoh kita Teruskan berdoanya Tambah jumlah doanya Artinya perbanyak berdoanya Dan tingkatkan kualitas berdoa Fokus Mencari jodohnya Mencari jodohnya Mantan menjadi jodoh Sehingga mantan Kembali Kepada kita Walaupun hari ini Mungkin dia sangat jauh dari kita Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alammissawabillahi taufiq wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa